So, ada dimsang Disang juga disini Untuk teman-teman kalau mau beli-beli baju bisa disini juga ya So, pulang Apa? Tahu apa nih? Yang biasa ada gak? Halo teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya Dan kali ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan di Dinpasar Dan ini saya lagi ada di Jalan Tamrin Dan nanti setelah ini kita akan belok ke Jalan Gajah Mada ya Dan kita juga akan masuk ke Pasar Pumbasari dan Pasar Badu Dan nanti kita akan belajar juga ya teman-teman ya Belajar sayur, belajar jajanan Dan oke teman-teman pokoknya ini terus ya Kita selanjutnya jalan-jalan di Dinpasar Lanjut Dan untuk lalu lintas di Jalan Tamrin ini rame lancar ya Tidak ada kemacetan Saya baru pertama sih bikin Dinpasar teman-teman Dan ini saya ambil videonya sekitar jam 6 sore ya Dan di sebelah sana ada yang jual nasi bigul ya Dan ini ada sotok ayam cak rofi Ini tutup ya Mungkin bukanya pagi Dan di sebelah sana itu ada Sentral Parkir ya Lokitasari Dan itu ada bioskop juga ya Dan Pasar Sineplug Sineplug ya namanya Dan ini Pasar juga nih teman-teman ya Yuk kita jalan Dan bioskop ini juga cukup terkenal ya Di Dinpasar Dan ini juga bioskop terlama juga Untuk di Dinpasar Dan di depan ini ada Hotel Lingsar Ini ya hotelnya Dan di sebelahnya lagi ada Setor Tas Ini cukup rame ya Lalu yang kekarnya teman-teman Dan itu di depan ada rambu-rambu ya Museum Agung Bung Karno Sama bawahnya Museum Agung Pancasila Tapi itu rambu-rambunya kemana dia Ke Ke kanan ya Yang disini ada bank ya Si MB Niaga Dan setelah ini kita akan Belok ke jalan Tamrin Eh ke jalan Gajah Mada teman-teman Ini kan masih jalan Tamrin ya Jadi di depan ini kan ada belokan Itu kita sudah ada Di jalan Gajah Mada Jalan Gajah Mada dan Pasar Dan untuk di jalan Gajah Mada ini banyak pertokohan juga ya Banyak ada toko-toko kain Ada optik juga Tapi sudah banyak yang tutup ya teman-teman Itu ada bus trans Metro Dewata Jadi kalau kita ke Denpasar bisa naik bus trans itu juga ya Ini ada ruko dijual juga ya Itu di depan ada optik Dan di depan situ ada karpet Dan untuk lalu lintasnya Rame ya Untuk di jalan Tamrin Di jalan Gajah Mada teman-teman Sorry Di jalan Gajah Mada ini Cukup agak macet sedikit ya Di depan Ini ada pembangunan Di sebelah sini Ini bunya habis Dari pasar ya Belanja Jadi pasar Badung Sama pasar Pumbasari itu Bersebelahan ya teman-teman Ini juga tembusan dari Pasar Pumbasari ya Ntar ya kita nyebrang habis ini Kita lewat rotwar aja ya Tuh banyak yang jual karpet ya Tuh ada alat tulis Dan kedai kopi Ini di depan ada yang jual karpet lagi Ini ada angkutan umum ya Oh disini juga bisa parkir ya Parkir khusus motor Dan sebelahnya Ini parkir khusus motor Oh ini B apa Mandiri teman-teman Dan disini ada Restoran Hong Kong ya Dan ini kita Kalau mau ke pasar Pumbasari Bisa masuk dari sini ya Tapi kita lurus Kita masuknya dari Pasar Badung ya teman-teman Dan ini kita sudah ada di jempat Di jembatannya ya Dan disini Khususnya dibuat Spot foto ya Dan bagus juga sih Kalau dibuat Spot foto disini Dan dibawah itu kan Ada sungai Itu namanya Tukat Korea teman-teman Iya Khususnya dibawah Banyak yang Habis belanja Dari pasar sana Dan kalau street foodnya Ada di sebelah sana ya Nggak kelihatan Dari sini teman-teman Itu ada pasar Badung Dan biasanya disini tuh Banyak yang Habis belanja Duduk-duduk santai Itu kakaknya Sambil makan ya itu Dan ini semakin Malam itu semakin rame Yuk kita lanjut Ini kita ketemu BTS lagi ya Kita masuknya Dari sini aja ya Biar nggak muter Teman-teman Itu banyak yang Makan-makan Sambil duduk disini Dan disini tuh Parkir motor ya Kalau mobil Ada di basement Di bawahnya Sini Pasar Badung Dan rame ya Untuk sore hari ini Dan untuk parkirannya pun Juga Lumayan penuh Dan setelah ini Kita akan Ke Kumbasari-nya dulu ya Setelah itu Kita baru Ke street food Yang ada di pasar Badung Sebelah sana Yuk kita Sekarang Jalan ke Ini ya Ke pasar Bumbasari-nya dulu ya Teman-teman Soalnya disana itu Banyak yang jual Sayuran Lau pau Dan Kayak Bumbu-bumbu Itu ya Bumbu-bumbu Masakan Dan untuk mobil Bisa parkir Di bawah sini ya Di basement-nya Ini kalau mau beli Ayam ya Bisa disini Ini ada yang Jual buah juga Ini ada yang Ini banyak sekali ya Sayur-sayuran Buah Buah Yang dijual Ini ada Bumbu-bumbu juga Disini Ada Ada daging sapi Juga Jadi jualannya itu Sampai muter Teman-teman Sampai di sebelah sana Pun juga ada Itu ada topi 10 ribuan Ini ada ikan laut Kita beli ini dulu ya Berapaan pak 5 ribu Tahu apa ini Yang biasa ada gak Ini gak ada Ini gak ada pak yang panjang-panjang Ini berapa yang panjang 5 ribu Baru nih pak Ini udah 2 Ini udah 2 Kita beli Hai pak Tempe sama Tahu wombok dong pak 5 ribu Kita sekarang ke sini dulu dah teman-teman Tadi beli ini ya Tahu sama tempe 5 ribuan Jadi Totalnya tadi 10 ribu ya Sampai jumpa dan disana pun jualnya juga sama ya kita balik aja deh teman-teman soalnya nanti kalau kita kesana putarnya jauh lagi Hai coba banyak ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Kita beli Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita klik lagi ya Siapa tahu ada yang Dicari Ini kue lumpur ini ada jajanan pasar ya disini 10.000 ini kita beli yang dia berapaan pak yang mana ini 10.000an ya atas apa ya ini ini ya pak 1 tadi saya beli ini ya kue pukis ya 10.000 dan isinya banyak ya tadi ini itu berapa isinya nanti kita makan di bawah ya di tukat koreanya sekarang kita menuju ke tukat koreanya ya yang tadi saya beli ini ya kue pukis 10.000 sama pengkosinya ini tadi 3.000 jadi totalnya 13.000 sama belanjaan saya tadi totalnya 20.000 ini kita coba ya ini sebenarnya kue pukis biasa sih teman-teman cuma dikasih kopi-kopi gitu coba dan oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like comment dan di subscribe ditunggu video selanjutnya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati